Datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini, ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang didakapnya sekarang itu beda jauh. Saka Total X terbidana kasus pemuruhan Vina mengaku datangi polisi terkait tiga terduga pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Namun menurut Saka, dari foto yang ditunjukkan ke polisian, tak ada wajah Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka. Pengakuan ini disampaikan Saka di salah satu kafe pada Sabtu 1 Juni 2024 malam. Di AUK-nya, dirinya didatangi pihak kepolisian sebelum penangkapan terhadap Peggy. Tepatnya, beberapa hari setelah film Vina Payang di bioskop, Saka menjelaskan bahwa polisi datang untuk menanyakan kasusnya dan menunjukkan tiga foto DPO. Kepolisi yang juga menanyakan keterlibatan Saka dalam kasus pembunuhan Vina. Saka lantas menyebut jika dirinya benar-benar tak terlibat. Lebih lanjut, Saka menyebut bahwa polisi juga menanyakan apakah ia mengenali foto-foto tiga DPO tersebut. Namun, Saka lagi-lagi menyebut jika dirinya tak mengenali wajah para DPO. Dari foto-foto tersebut, menurut Saka, tak ada wajah Peggy Setiawan yang ditunjukkan. Menurutnya, foto Peggy yang ditunjukkan berbeda dengan Peggy yang ditangkap. Ciri-ciri Peggy yang ada di foto disebutnya berkulit bersih dan rambutnya ikau. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Boleh diceritakan Saka? Waktu dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Keluarga Jepon dan Kuala Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut. Dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... Oh foto yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda jaman. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada tiga DPO. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah disitu ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang Saka lihat itu beda jauh. Beda jauh. Namanya yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Tidak jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya? Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas dua minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru-baru sekarang. Oh baru sekarang ya? Oh siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Oke. Siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.